Cerita bapak yang kalah intik-kalah intik gitu ya, teman-teman di rumah juga pada penasaran mas, coba mas nginep disana dan saya turutin apa kata teman-teman disini, saya bermalam disini, tidur disini gak apa-apa ya pak ya. Iya gak apa-apa. Hikmah katanya pernah minta beli sama mama ya, pengen beli makan sosi gitu ya. Cerita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerja, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Ceritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih, lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan buka alam mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, hari ini saya bareng imam, cuma imam ada keperluan on medadak, katanya mau ada tamu calon istrinya. Ya wis lah, saya ditinggal. Kamu hati-hati ya men. Iya. Ya udah sana. Besok sini jam 7 pagi. Jam 7. Ya wis sana hati-hati. Ya, gue ditinggal sendirian. Kita mau ke arah Pak Darjo, teman-teman. Aduh hujan lagi. Ini udah sore banget. Emang niatnya tuh mau kayak bermalam di sini buat menuhin janji saya ke teman-teman yang udah pada komen ya. Iya. Cuma bentar lagi ke rumah Pak Darjo. Imam gak ngomong-ngomong kalau mau ada acara. Giliran diajak dia mau begitu. Iya salam. Tuh teman-teman. Wow. Indah banget. Ya Allah hujan. Ini ke rumah Pak Darjo ya teman-teman. Aduh saya belum siapin kamera. Ini hujan. Aduh gelap banget lagi. Aduh, anginnya kenceng banget lagi. Aduh, anginnya kenceng banget lagi. Hujan gede banget teman-teman. Aduh, anginnya kenceng banget. Aduh, anginnya kenceng banget. Ini hujan-hujanan teman-teman. Ini hujan-hujanan teman-teman. Si bapak kalau cari kayu. Kayu bakar. Pak, apa kabar pak? Dari mana? Ambil kayu bakar. Ambil kayu bakar. Ya. 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 Sampai jumpa Oke teman-teman kita udah diriin tenda di sini dan mau masak mau goreng ini nih apa sih Sosis sama nugget biar nanti dimakan sama anak-anak ya sama Deikmah sama Desiti gitu ya dan kita ada bawa kompor kecil cuy dan di sini itu tadi udah belanja-belanja ya si bapak lagi itu lagi ngituin air di sana ya siapa yang nelpon ada subscriber Noah Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam iya ini dia ini iya ini saya sendiri gimana Kak ya ini dari dari Australia saya mau ini mau mau nyumbang dikit-dikit mau mau mastiin ini ini bukan gitu Oh iya dari Australia Oh kebetulan saya lagi di tempat Bapak Darjo ini iya iya cece ada dikit mau mau bantu-bantu ada dikit gitu mau mastiin ini dede ini bukan gitu Oh mau mastiin Oh baik Kak iya nggak papa besok besok kan dari indokan adik gue yang transfer Oh ya iya bener itu rekening saya buat donasi iya bener ya iya besok besok Insya Allah adik gue yang terlalu dari jadi itu Oh iya Masya Allah hehehe Amin Ya Allah bye-bye iya Kak bye nah kayak gini nih teman-teman ya maksudnya lagi bikin video ada yang telepon kebetulan ya udahlah kita lanjut ya eh ini gasnya masih kayaknya teman-teman saya udah panggil dek ikmah sama dek siapa dek hap Nur ya eh siapa Hai Nur ya denur kita harus ini aja deh Oh mau goreng ini apa ini ya hehehe Naget doyankan kamu udah makan belum dek belum ya ini biasanya jajan-jajan di sekolah ya ya hehehe nah tubuhin mateng ya ini juga ada sosis nanti om kesini lagi bawa sepeda kamu ya hehehe tapi om belinya itu sepeda gunung bukan sepeda yang kayak cewek karena kan jalannya kayak gini ya nanti kalau sepeda itu yang ada oper opernya gitu ya kalau udah ada sepeda kamu sekolahnya harus berangkat ya maksudnya jangan ini alasan hujan apa yang penting kamu niat sekolah biar pintar katanya pengen jadi apa dulu kemarin om tanya dokter dokter iya teman-teman di rumah teman-teman om tuh yang nonton doain deh hikmah katanya nanti insyaallah deh hikmah kalau emang pinter dokter bakal jadi dokter beneran emang kenapa sih pengen jadi dokter deh biar biar nyembuhin orang-orang ya hehehe kalau desiti mau sekolah lagi enggak ya mau enggak hehehe oke teman-teman sekarang giliran kita goreng sosis ya kamu mau sosis bentuk apa deh om bisa semua hahaha ketawa dia hahaha waduh hehehe masih jadi es masalahnya ini baru keluar dari freezer tadi hikmah katanya pernah minta beli sama mama ya pengen beli makan sosis gitu ya iya hehehe iya makanya om ini bawa ini iya hehehe jadi teman-teman nanti bakal ada sesi horornya ya dimana sekarang jam setengah 8 oh jam 7 setengah 7 bukan setengah 8 setengah 7 dan mungkin nanti kalau bapak sama ibu mau tidur saya bakal tidur disini sendirian Dek ada hantunya ya disini ya ada waduh kamu pernah lihat enggak enggak pernah hahaha tapi pernah apa ada suara ya iya kalo malem gimana agak keras Dek ngomongnya gimana kalo malem ada hantu kalo malem dimana Dek disana emang kamu denger suaranya iya keras ya suaranya ini kira-kira kalo om tidur disini bakal didatengin hantu enggak kita hahaha ini udah mulai jadi gede tuh 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 hehehe nah oke kita singkirin ini terakhirin panas deh hikmah sama deh ini nih deh dimakan eh nah iya hahaha ini itu namanya nugget enak 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 padahal emang saya tinggal goreng crispy temen-temen ini cuacanya mendukung karena hujan dan bener-bener apa ya tenang banget gitu kayak di studio malah bukan kayak di alam ini ya banyak petir sih itu tadi ya banyak petir-petir gitu dan nanti kita coba apa ya berbincang-bincang lagi gitu ya bicara lagi ngobrol lagi sama bapak sama ibu gitu ini biar dianyol dimakanin lagi habisin nggak papa hahaha habisin ya enak kan enggak pedes kan enggak teman-teman tawarin deh ya itu teman-teman saya makan dulu gitu ngomong aja gitu teman-teman saya makan iya hahaha dia malu-malu pokoknya malam ini spesial saya tidur nginep di sini teman-teman nanti nggak di dalam ya di luar saya diri makan tenda gitu bawa perbekalan ada kopi ada mie gitulah ya yaitu sosis-sosisan apa gitu kalau si bapak sama si ibu di dalam kayaknya lagi apa sholat gitu ya teman-teman saya nggak tahu ini sih adek-adek dari pada tadi itu saya ajakin aja goreng-goreng gitu ya dimakan bareng-bareng enak ya dia iya lagi biar lagi makan lagi yang banyak ini iya itu sosis makan lagi nggak papa emang enak sih ya masakan saya cukup hahaha ya udah gitu aja teman-teman nanti disambung lagi kamu kamu udah sholat oh belum habis ini harus sholat ya belum sholat ya nah oke teman-teman mie saya udah matang hahaha wow hujan-hujan eh makan mie dan makannya itu bukan di tempat yang seperti biasa seperti kalian ini ya ini tuh bisa dibilang berada di tengah-tengah hutan gitu teman-teman karena di samping kanan kiri banyak pohon-pohon jati ya hutan jati gitu ada rumah lagi tapi agak jauh kesana itu sekitar 200 meter atau berapa gitu lah karena kelihatan dari sini cuma kecil banget ya Hai denger nggak mungkin di dalam Bapak Darjo di dalam sama anak-anak teman-teman saya makan dulu si bapaknya mungkin yang capek gitu ya karena tadi tuh habis cari kroto terus eh panas cari kroto terus cari kayu bakar gitu ya mungkin nanti kita panggil karena di dalam nggak enak ya mau manggil-manggil saya makan dulu ya teman-teman ada yang mau ada yang mau ini aku suapin dah hahaha karena enak banget sumpah enak banget Bismillahirrahmanirrahim bener-bener ini mie paling enak yang saya makan ya maksudnya karena tempatnya berbeda teman-teman jadi kesannya itu enak banget enggak kayak di restoran atau di rumah itu paling enak ini serius Hai nih ya saya mewakili kalian deh ini buat kalian tapi saya yang makan ya adek-adek belum pada tidur tuh di dalam tadi habis makan nugget ya hai 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 selamat menikmati dingin juga teman-teman ternyata disini minyak itu sih mie biasa ya cuma kita makannya di tempat yang berbeda jadi kesannya itu enak banget oke teman-teman ternyata si bapak sama deikmal lagi belajar lagi ngajarin kayaknya deh pak pantesan di dalam saya tunggu dari luar enggak keluar-keluar ternyata lagi ini belajar ya karena lampunya kurang terang ya enggak kelihatan oh gitu itu belajar apa dek segitiga oh segitiga enggak mata pelajarannya apa matematika oh matematika oh jadi bapak setiap hari gini ya pak ya iya kalau ada PR gitu ya iya oh jadi gitu teman-teman pantesan saya tadi nungguin di depan si bapaknya kayak di dalam gitu eh ternyata lagi ini lagi belajar sama deikmal pananti kita ngobrol di depan ya pak ya iya saya tungguin di depan nanti kalau udah selesai belajarnya iya di sini lagi teman-teman oke teman-teman malam ini jadi bapak Darjo tadi habis nemenin belajar ya nemenin belajar terus sekarang bapak Darjo keluar karena tadi mungkin masih ada tugas jadi tugas bapak Darjo tuh banyak teman-teman selain menafkai keluarga cari apa aja yang bisa dijadikan uang beliau juga tidak lupa sama kewajiban anaknya ya karena mungkin lampunya itu agak kurang terang karena mungkin alirannya kurang itu ya pak ya jadi kurang terang gitu lampunya pak ya iya jadi bapak Darjo itu suka nemenin belajar gitu dan ini mohon maaf saya sambil ngerokok karena dingin ya pak ya disini dingin banget teman-teman karena hujan juga ini masih grimis gini biasanya awet dan kalau bicara grimis itu teman-teman biasanya si mitosnya mitosnya itu banyak kayak makhluk-makhluk halus yang berkeliaran katanya bener gitu pak iya alhamdulillah pak ya kemarin kayak open donasi buat ngebantu bapak kalau saya ala kadarnya yang saya bisa yang saya mampu insya Allah itu mah saya pribadi cuma kan saya tetap meminta bantuan sama teman-teman dan teman-teman itu merespon dengan baik alhamdulillah yang dari Taiwan Hongkong Australia Arab Saudi dan pokoknya banyak ya TKW-TKW itu teman-teman dan saya gimana ya sangat ya Allah kok ini sebuah apa ya seperti sebuah keajaiban gitu bapak kan kemarin cerita pak ya mungkin bapak bisa diceritain lagi karena waktu itu cerita sama saya nggak direkam kamera bapak bisa ceritain nanti pengennya buat apa sih katanya mau buat benerin ini ya rumah kalau orang sini bilang mau pager lah pager itu dindingnya ya pak iya dinding yang terbuat dari bambu teman-teman bilik lah gitu bilik bambu pagar kalau disini namanya itu mau diganti-gantiin ya pak ya iya pak kemarin saya nggak lihat motor sekarang lihat ada motor disini pak motor itu dibawa pohon nangka rusak oh rusak tapi sekarang jalan jalannya kalau naiknya terlalu kepanjangan mati di tengah jalan mati di tengah jalan iya kalau pas nanjal gitu iya karena mesinnya udah terlalu tua iya ya mesinnya udah terlalu tua berarti kemarin di bengkel pak kemarin 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 kali ya barusan dua hari di bengkel nggak pulang mokok lagi bawa pulang mokok lagi sekarang iya ya emang kayak gitu ya maksudnya udah terlalu tua banget teman-teman karena pas saya kesini pertama itu belum ada saya nggak lihat motor gitu dan ternyata motor bapak itu rusak taruh di bengkel motor-motor kayak gitu lah motor di sawah teman-teman yang nggak terlihat motor bisa dibilang cuma kelihatannya lumpur gitu ya masalahnya jalan sini tuh lumpur semua jalannya belum bagus gitu masih tanah ya kalau saya punya duit ya istri juga bilang katanya ingin punya kompor gas gitu biar nggak terlalu sering mencari kayu bakar jadi mengeringkan tenaga saya gitu istri bilang kan gitu iya kalau pakai kayu terus bakar kan istri kalau menuntumkan api sama kayu itu terlalu lama dirian kasihan juga cuman uangnya kan buat beli kas itu nggak ada sama kompornya ya mungkin insya Allah nanti uang donasi itu saya beli-beliin Pak beliin apa Bapak butuhnya apa dan sisanya mungkin nanti Bapak pengen dibenerin ini atau apa gitu ya insya Allah saya bakal terbuka sama teman-teman yang udah nyisiin uang terima kasih banyak kemarin ya banyak banget ya meskipun berapa 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 yang penting kalian ikhlas insya Allah barakallah dan semoga ya yang sudah ngasih uang menyisihkan rezekinya buat membantu keluarga Bapak Darjo kita doakan Pak ya untuk teman-teman di rumah Bapak ya kayak ngedoain atau apa gitu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kepada teman-temannya Mas Dhani yang sudah membeli rezeki kepada saya saya berterima kasih sebanyak-banyaknya saya mendokakan selalu panjang umur banyak kerjeki tidak ada halangan apapun amin amin berapa alamin ya ini Bapak Darjo sangat berterima kasih sama kalian semua teman-teman ya pokoknya yang di rumah semuanya tanpa terkecuali yang sedang menyaksikan video ini Bapak Darjo dan saya berterima kasih gitu lah ya saya jujur disini nih Pak baru beberapa jam ya karena ini udah jam setengah dua belas teman-teman ini apa ya ngerasa kayak gak berisik gitu adem ya karena jauh dari jalan yang raya jalan raya iya ya jadi gak kedengeran suara motor gak kedengeran suara motor iya bener sih gak bising suara kayak di kota ya teman-teman disini tuh bener-bener hawanya itu jadi saya pengen tidur terus iya dan Pak itu apa yang kesana itu yang apa pohon-pohon jagung itu punya Bapak semua kesana yang ada pohon asem itu iya cuman kan saudara saya kan 4 saya juga dibagi 4 berarti Bapak suka nongkrong disitu juga kalau malem iya kalau malem kan gelap Pak iya kalau gelap kalau saya emang lama dari kecil disini ya biasa saja sih biasa saja oh iya Bapak dari kecil disini teman-teman jadi udah terbiasa sama suasana-suasana gelap seperti ini jadi beliau gak merasakan apa itu takut gitu udah gak kenal apa itu takut iya saya juga sebenarnya masih penasaran aja Pak sama cerita Bapak yang kalah intik kalah intik gitu ya teman-teman di rumah juga pada penasaran Mas coba Mas nginep disana dan saya turutin apa kata teman-teman disini saya bermalam disini tidur disini gak apa-apa ya Pak iya gak apa-apa orang adanya begini iya iya saya mau tidur disini ini gimana ya Pak maksudnya nanti kita cek-cek kesana boleh Pak maksudnya lihat-lihat gitu tadi ada center ya Pak ada ada ya nanti teman-teman kita pengen explore dimana Bapak yang katanya berturut-turut setiap duduk santai ngopi gitu ya si kalah intik itu atau kuntilanak itu selalu datang ketika Bapak sendirian gitu gak tengah malam gak itu masih sore setiap Bapak duduk disana Bapak katanya sering banget ya Pak ya dan yang paling fatal itu ada gak sih Pak maksudnya kayak bener-bener Bapak bikin Bapak takut gitu ada gak sih kalau bikin saya kalau bikin saya takut terus terang aja gak ada karena dia kan selalu saya melihat dia cuma berdiri jadi kalau nanti kita lihat yang lain nengok lagi dia udah gak ada jadi ngilangnya kan kalau orang menurutnya kalau bentuk bentuk di pandang kasap mata ceritanya kan begitu tapi kalau kita udah ngeliat kita mandang dia terus dia lama berginya lama tapi kalau saya nengok belakang sebentar lihat tapi udah gak ada oh gitu berarti gak ada omongan sama sekali ya itu segala tapi ketawa-ketawa gak sih Pak saya pernah melihat itu suara pun gak ada cuman bentuknya berdiri doang jadi berturutur saya ngeliat ya seperti itu cuman kan pohon randu saya pertama ngeliat agak deketan lihat lagi agak jauh lagi dan lagi agak jauh lagi saya seperti itu oh makin ilang makin makin menjauh makin menjauh dari pohon randu oh nah itu terakhiran saya melihat itu habis maghrib nyampe sekarang gak pernah lihat lagi nyampe sekarang gak pernah lihat lagi oh habis maghrib juga itu muncul iya kalau siang pernah gak lihat kalau siangnya belum pernah belum pernah ya dan disini apa ya masalahnya kesana itu banyak sawah banyak pepohonan jati gitu hutan jati gitu itu kalau hujan gini apalagi banyak petir itu rawan ya pak ya ya kalau petir disini ya saya terus terang aja saya agak takut lah takutnya karena apa kalau bunyi petir itu disini banyak pepohon itu ngeri bunyinya itu bukan karena ketar itu enggak begitu ketar dia bunyi krayak itu bunyinya jadi seperti orang menglepar kaca hancurnya kaca kan itu krayak gitu oh petir itu kayak gitu dan katanya teman bapak baru kemarin ya iya kemarin belum lama ya berapa berapa tiga hari ini tiga hari ini tersambar itu dimana posisinya pak di tengah sawah tapi di gubuk di gubuk jadi tiga orang yang kena satu yang kena satu meninggal langsung disitu langsung meninggal ya Allah kayaknya makin dingin ya pak ya nanti kita coba kesana yuk pak ayo ke pohon yang bapak itu coba lihat-lihat boleh boleh ayo teman-teman kita kesana saya penasaran juga saya orangnya penasaran ayo pak bawah senter ya iya atis aduh dingin teman-teman ya gitu ini tenda saya disini jadi tempat di dalam rumah pak darjo sih bukan camping ya ikutnya karena di dalam rumah tapi mau gimana nah ini teman-teman disini bapak darjo biasa itu apa sih namanya nongkrong tapi kalau gak hujan ya kalau hujan ya mungkin gak bakal gitu assalamualaikum waalaikumsalam astagfirullahaladzim itu pohonnya kesini ya pak ya iya oh iya teman-teman dan itu indah banget kesana siang kebawah banyak itu lampu-lampu kota lampu kota iya kelihatan dari sini bapak waktu lihat itu disebelah mana pak sebelah sini oh disebelah sini iya oh sini teman-teman disebelah sini ya oh ini pohonnya ya yang udah ditebang sama bapak ya iya pohon randu ya Allah serem banget oh iya nih ini batang-batang pohonnya nih teman-teman ini batang-batang pohonnya yang udah diroboin sama bapak ini pohon asem disini iya kalau yang itu berarti bapak nongkrongnya disebelah mana pak disini nasa nongkrongnya oh ini tempatnya ya iya oh tempatnya ini pakai genting-genting gitu teman-teman oh iya wow gelap gulita ini asep apa ya pak ini asep air hujan oh asep air hujan iya dari bawah naik ke atas tapi baunya wangi pak iya teman-teman baunya wangi serius ini beneran horror boleh pinjem pak senternya nah tuh ya tuh teman-teman ini tuh bukit di tinggi-tinggi gitu ya itu disana wow nah padarjo berarti lihat kalah intik itu disini teman-teman di sebelah sini nih pohonnya sebenarnya tinggi nih tinggi ya pak ya tinggi ya tinggi tuh ya ini tuh tinggi banget cuma udah ditebang dan ini kandang buat ternak cuma udah gak ada iya yaudah pak cukup lah yuk pak yuk yuk ya baunya itu kayak bau-bau apa gitu ini kabel apa pak kabel ya air sanyok oh air sanyok iya oh buat sanyoknya disana teman-teman tuh airnya tuh dari sini dari bawah dari bawah sini aduh aduh saya bakal bermalam disini teman-teman ini semoga aja gak ada apa-apa ya ini yang kemarin tanya itu airnya dari mana jadi bapak tanam sanyok disana di bawah ya karena disini tuh kalau di bor gitu pakai sumur bor gitu bakal dalam banget dan belum tentu keluar airnya nah ini ini pohonnya nih teman-teman wow serem ya pohonnya sebenarnya tinggi banget wadidaw yaudahlah saya mau siap-siap buat tidur teman-teman karena udah malam jam 12 lebih nih pak ya karena ini udah malam mungkin bapak mau istirahat ya bisa saya juga mau istirahat disini besok kalau bapak bangun saya dibangunin ya pak ya buat itu maksudnya saya pengen juga berpetualang sama bapak cari telur semut cari kerotok cari kerotok itu sibuk belum tidur tuh berisik mungkin gara-gara ada saya aduh yaudah teman-teman mungkin kayak gitu dulu ya maksudnya nanti kita lanjut di pagi hari saya bakal ikut bapak darjo buat berpetualang cari telur semut ya nanti ke hutan-hutan kayak kemana kayak gitu ya saya juga pengen ngerasain jadi bapak darjo selama sehari gak 60 tahun tapi sehari ya yaudah mungkin gitu aja teman-teman ini video buat malam hari next besok kita bakal lanjut lagi videonya tapi mungkin ini terlalu panjang karena kita dari sore sampai malam sampai nanti pagi mungkin ini jadi dua video gitu teman-teman ya jadi gitu aja saya Den Deni pamit undur diri wabillawil taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah menipat dan saya mendengar kayak tuh masa ada serigala sih disini apa anjing liar ya terima kasih Terima kasih.